Pemirsa istri oknum pegawai Bea Cukai yang menggerebek suaminya tengah berselingkuh di kamar kos di Jambi menyebut dirinya datang dari Makassar ke Jambi karena suaminya sudah jarang merespon komunikasinya dan sudah jarang pulang ke rumah. Dan kejadian ini diketahui bukan yang pertama kalinya. RA istri oknum pegawai Bea Cukai Jambi itu menyebut bahwa dirinya rela sendiri datang ke Jambi dari Makassar, Sulawesi Selatan meninggalkan dua orang anaknya. Kecurigaan RA muncul setelah suaminya WT sudah jarang merespon komunikasi mereka dan sudah lama tidak pulang ke rumah. Benar saja saat di Jambi ia memergoki suaminya tengah berduaan dengan wanita lain. Perbuatan selingkuh suaminya itu ternyata bukan yang pertama. RA menyebut saat WT berdinas di Jayapura juga pernah mengetahui suaminya selingkuh dengan wanita lain namun tidak sampai pada penggerebekan. Saat itu WT menandatangani surat pernyataan apabila mengulangi perbuatannya lagi akan siap menanggung resiko sanksi. Setelah penggerebekan tersebut, RA membuat laporan di unit PPA Polresta Jambi sehingga saat ini WT dan SDL dalam pemeriksaan polisi. Selain itu dirinya juga melaporkan hal tersebut ke kantor BH Cukai Jambi atas perbuatan suaminya itu agar suaminya diberi sanksi dari institusinya. Apa ya Pak, ini tuh bukan sekali, dua kali terjadi. Udah kesekian kalinya Pak. Dulu pun pernah terjadi seperti ini di Jayapura waktu suaminya tugas di Jayapura Pak. Kalau untuk yang benar-benar fatalnya itu ya dua kali ini sih Pak sama ini. Cuma waktu di Jayapura itu nggak ada penggerebekan. Cuma buktinya itu ya dari HP. Tapi dengan wanita yang berbeda Pak di Jayapura. Atas hal ini reporter Cek TV sudah berusaha mengkonfirmasi ke BH Cukai Jambi. Namun hingga saat ini belum mendapat tanggapan. Dimas Anjaya Cek TV melaporkan.